11. Habib Rizik juga dicecar penyidik soal FPI Sudah 11 jam lebih Habib Rizik Syihab diperiksa sebagai tersangka penghasutan. Habib Rizik dicecar dengan sejumlah pertanyaan, termasuk soal front pembela Islam FPI. Jadi sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini, Habib Rizik masih pertanyaan-pertanyaannya masih seputar tentang FPI, kata Sekretaris Umum FPI Munarman kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, 12 Desember 2020. Menurut Munarman, selama 11 jam pemeriksaan tersebut penyidik belum masuk ke pokok materi, belum masuk ke substansi materi sangkaan, belum masuk ke pasal-pasal 160, pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, Maupun pasal 216 KUHP, pertanyaannya masih seputar FPI itu bagaimana? Bagaimana anggaran dasarnya masih seputar begitu saja? Terang Munarman Mentar terkait kemungkinan Habib Rizik Syihab ditahan kepolisian. Dia menyebut pihaknya juga belum menerima surat penahanan dari penyidik. Belum ada surat perintah penahanan atau surat penahanan, tapi surat perintah penangkapan sudah ada. Nanti kita lihat ungkap Munarman. Habib Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Habib Rizik kemudian melakukan swab antigen. Setelah dinyatakan negatif, pimpinan FPI tersebut mulai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Hingga saat ini total 11 jam lebih Habib Rizik Syihab telah diperiksa penyidik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.